Intro Masalah pelik aktor sekaligus model Atala Riksha dengan Sanya Marwan nampaknya sangat jauh dari kata selesai. Aktor tampan asal Surabaya ini masih tak terima dengan putusan pengadilan agama Cibinong Bogor yang menyatakan dirinya hanya mendapat hak asus sang putra saja. Kini Atala Riksha tengah mengajukan banding demi mendapat hak asus kedua buah hatinya. Namun siapa sangka Sanya Marwan mendadak memberikan tawaran damai. Meski telah banyak beredar di media namun nampaknya Sanya belum mengkomunikasikan secara langsung ajakannya tersebut kepada Atala Riksha. Apa pendapat Atala Riksha mengenai tawaran perdamaian tersebut? Benarkah Atala Riksha berpikir tawaran ini hanya untuk membicarakan harta gonogini semata? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke sekarang kita sudah bersama Atala Riksha. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut kita lihat artikel dulu ya. Ajukan banding Atala Riksha tak takut jika jadi kehilangan hak asus. Sedikit kita update ya terakhir itu kan kalau gak salah putusannya jadi masing-masing orang tua mendapatkan hak asus dari satu anak. Jadi sekarang mereka terpisah kan si kakak beradik ini? Tidak. Oh tidak? Di rumah, masih di rumah saya. Oh masih di rumah. Oh betul di rumah Ari. Di rumah kan karena saya banding, saya yang banding. Jadi memang saya yang gak takut karena ceritanya begini, karena saya yang banding gitu loh. Jadi memang kalau yang tidak banding ya sebenarnya nanti terima dari kembali lagi keputusan yang awal. Itu menurut pendapat dari pengacara saya kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kurang menangkap juga. Tapi ya kalau gak banding ya gak bisa memberikan tawaran baru gitu loh. Misalnya saya jadi hilang dua-duanya juga enggak. Kan dia gak banding. Gak minta apa-apa justru gitu loh. Dia gak minta apa-apa. Saya yang saya pingin yang perempuan itu kan ke ibunya loh. Kenapa abang dan adik dipisah itu yang saya gak terima. Karena kan saya dari awal persidangan itu ya seharusnya Hakim tau betul gitu loh istilahnya tau betul bagaimana perjuangan saya melihat kepentingan anak. Nah ternyata pengadilan agama Cibinongnya tidak melihat kepentingan anak sama sekali. Sampai saksi-saksi asli, saya turunkan segala macam itu demi kepentingan anak. Bukan untuk saya. Saya gak cari saksi, saya datangin saksi untuk ngebagusin saya betapa hebatnya saya, betapa saya pulang syuting tidak dugem. Betapa saya tidak suka minuman atau drast gak begitu cari saksi. Gak untuk saya, untuk anak-anak saya. Jadi maunya Arik tuh anak-anak tetap bersatu. Nah tapi katanya berdasarkan artikel Marwa tuh maunya mengajak damai walaupun belum ngomong sama Arik. Seandainya Marwa mau berdamai gimana? Caranya ya harus dilihat ya. Saya juga lucu dengan press con yang tiba-tiba dia buat setelah saya muncul di salah satu talk show sama Fanny Rose. Dia bikin cerita itu bahasanya itu kok bikin saya ngakak terus terang aja. Apa emang bahasanya apa? Ya apa ya, kalau masalah perdamaian itu sebenarnya dari awal saya juga yang paling awal mengajak perdamaian dari sebelum percayaan saya putus. Maksudnya dia sadar kalau saya menggiring dia ke dalam perdamaian demi anak-anak. Ternyata sampai akhirnya saya cerai sampai terakhirnya saya dilaporkan ke Baris Krim atas pengalihayaan anak, salah memperlakukan anak, lah mendiskriminasi anak itu. Jadi dari awal yang merusak perdamaian itu ya dia. Jadi saya sebenarnya ngakak sekali. Dia ingin berdamai tapi perusak perdamaian itu dirinya dia sendiri. Sampai terakhir dia ke rumah kalau memang dia punya niat damai kemarin saya tantang dia. Semua yang dia ucapkan dengan dia di press con kemarin itu bisa dibalik gak? Dia ngaku dulu kan dia sendiri yang bikin cerita sama saya kan diem satu tahun sama media. Halo, hello saya yang diem disini. Satu tahun kamu diem? Tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Tolong yang diucapkan sama dia yang dia bicarakan di media itu silahkan urut. Mau gak dia minta maaf dulu, dia cabut laporan dulu, ini dulu akui dulu semua yang sudah dia lakukan. Baru ajak saya berdamai layaknya segitu. Jadi Marwa melaporkan kamu ke Baris Krim? Wah banyak sekali saya laporan undang-undang ITE ke Baris Krim masalah anak. Dan itu belum dicabut? Belum kayaknya gak tahu deh. Saya gak takut juga gak dicabut, saya tantangin terus ini. Sampai terakhir penganiayaan dia datang ke rumah. Saya, abang saya, adik saya dinilai menganiaya dia. Waduh, itu klimaks ya. Terus ada bahasa seperti itu, perdamaian. Saya itu sudah memaafkan dia sebelum dia minta berdamai. Cuma yang harus disadari ini adalah kita kan hidup bukan ingin menjalankan maunya kita dong. Betul. Ya hidup gak bisa menjalankan maunya kita. Ada yang mengatur dan ada yang maha mengatur sesungguhnya. Tapi beberapa waktu lalu juga Kamarroa sempat menjadi bintang tamu di pagi-pagi happy. Dan menyatakan bahwa memang ada kendala kesulitan untuk menghubungi Kak Arik sendiri. Nah itu seperti apa sebenarnya mungkin jalan damai-damaiannya susu? Halo, ini sekali lagi ya. Dari awal saya bilang tidak ada kata sulit untuk menghubungi saya. Dari awal yang membawa pemasalahan rumah tangga saya dan kasus anak saya itu ke pengadilan siapa? Dia. Setiap kasus pengadilan itu ada pengacaranya. Pengacara saya sampai detik ini dari dia yang katanya mau minta ada. Apa istilah membuka perdamaian. Halo, saya yang udah buka duluan dari awal sekali lagi. Tidak dihubungi pengacara saya. Sampai pagi ini pengacara saya belum hubungi saya. Rik ini dapat telepon dari pengacaranya, dari dia, dari apa. Tidak ada. Jadi menurut saya itu semua drama di TV. Oh gitu. Jadi selama ini bilangnya susah menghubungi padahal tidak menghubungi. Tidak ada, saya punya pengacara. Kalau hubungi saya langsung tidak akan pernah bisa. Loh saya kan dilaporin ke polisi karena pengenayaan, fitnah. Karena saya di fitnah. Bagaimana saya bisa buka jalur komunikasi sama dia. Ini tidak mungkin. Logikanya di mana, tidak mungkin. Tapi kamu maunya silahkan ada pengacara. Jadi mediatinya lewat pengacara. Ada urutannya silahkan. Di rewind kembali. Kalau musik sudah diputar, di rewind dulu. Kalau misalnya musik itu mau didengar, liriknya dengan jelas. Notasinya mau dipelajarin. Betul. Rewind dulu, putar lagi apa yang sudah dinyanyikan. Oke. Tapi gini Rik. Ya enggak sih penyanyikan kamu. Emberan. Masih cantik. Tapi Rik gini Rik. Kita kan kalau mengedepankan emosi terus, nanti enggak ada hal. Setuju. Jadi gimana sih solusi yang terbaik. Sebenarnya kamu tuh pengennya seperti apa sih untuk masalah ini gitu. Saya dari awal, dari waktu saya dipanggil ke KPAI masalah anak. Saya kembali bertanya sama mereka. Waktu ini terkuat di media, atau di Youtube, whatever. Misalnya di IG-nya masing-masing deh. Yang dirugikan siapa? Kembali lagi kan anak. Anak, betul. Nah sekarang 10 tahun ke depan. Sekarang aja anak-anak mulai sedikit-sedikit mengerti. Makanya dia dijauhkan dari TV kan? Dan Youtube. 10 tahun ke depan dia membuka ini masalahnya sendiri. Kan kasihan anak. Kembali anak. Jadi saya ini, saya ingin dari awal saya menyadarkan dia melalui KPAI saat itu. Lewat baris krim juga. Dengan laporan-laporan polisi. Seharusnya dia sadar yang dilakukan itu merugikan pertama adalah dirinya sendiri. Kedua anak. Anak saya ini dari yang ada di stadion. Stadion ya ini? Oh, the studio. Yang ada di stadion ini. Kan saya duluan lahir. Jadi mungkin karir saya sebagai artis lebih tua dari sebagian besar yang hadir di sini. Jadi saya kalau misalnya pemberitaan itu tuh saya udah tahan banting. Tapi anak saya kan lemah. Anak saya bukan artis. Anak saya bukan public figure. Mas Ari mohon maaf. Kalau kita review kembali ada di undang-undang perceraian nomor 1 tahun 1974. Kalau aku baca di sebuah tulisan. Bahwa dua-duanya sebenarnya punya kewajiban untuk merawat demi kepentingan anak. Baik ayah maupun ibu. Tadi kan kalau Mas Ari punya keinginan. Dan ini sebenarnya Mbak Marwah juga ada keinginan. Makanya beliau juga sempat menawarkan win-win solution. Ini coba kita lihat ada videonya win-win solution. Apa yang ditawarkan Mbak Marwah. Mana Mr. Update? Cus. Kontra memory banding. Jadi kita tetap mengajukan. Kita tetap berjalani. Itu semua akan mengikuti secara otomatis. Kalau memang saya sudah berdamai dengan Bapak anak-anak. Mau masalah banding itu gugatan bisa dicabut. Itu Pak Rijam. Masalah polisi itu gugatan saya juga bisa saya cabut. Masalah gonogini bisa kita selesaikan dengan kesepakatan di notaris. Depan notaris misalnya. Jadi gak usah lagi gugat-gugat pengadilan. Gak usah lagi kita tiap minggu sidang di pengadilan. Teman-teman media juga pasti kan pada capek ya. Udah gitu lokasinya lumayan. Bukan Jakarta. Jadi biar ini namanya win-win solution untuk semua gitu. Tuh kalau dibilang ini kata Mbak Marwah ini adalah win-win solution. Itu kan menurut perspektifnya Mbak Marwah. Apakah win-win solution yang ditawarkan Mbak Marwah ini sesuai dengan keinginan Omari? Menurut kamu, gak usah nanya saya. Kan penonton udah banyak ini kan udah terkelak di media. Menurut kalian kan kembali lagi. Dia bilang gak masalah laporan. Gak usah nanti gak usah ada sidang-sidang lagi gini. Yang bikin persidangan itu siapa? Yang dari awal keluar dari rumah. Dari hukum agamanya juga salah. Itu juga siapa? Betul. Kalau mau merawat bersama dengan anak-anak ini seharusnya tidak mencintakan konflik. Caranya baik. Tidak mencintakan konflik. Dan satu yang dia sampai sekarang gak mengerti. Ingat. Mulut pengacara itu mulut si klien. Apapun yang diomongin sama pengacara. Apapun yang diomongin sama keluarga. Informasinya dari mana? Betul. Dan sebenarnya kalau gak sesuai kita bisa tegur-duga pengacaranya. Gak bisa lempar batu semuji tangan. Gak bisa ya seperti ya maling teriak maling. Ingat mulut pengacara itu mulut si kliennya. Jadi saya itu punya file. Apa yang diomongin pengacara dengan bahasa hukumnya. Apalagi kan saya tahu. Yang saya menjalankan rumah tangga saya. Itu saya file. Dan itu warisan untuk anak-anaknya sendiri. Anak-anak saya harus tahu permasalahan. Sebenarnya gini loh. Jejak digital itu kan gak akan hilang ya. Kasihan maksudnya karena. Kalau saya sih selalu mengedepankan kepentingan anak. Jadi lebih baik kalau orang tua yang bercerebo ya pada baik-baik gitu. Kayak umpamanya nih contoh yang kita lihat. Kalau kamu kan sebenarnya udah lama ya Rik ya. Ada yang lebih baru kan kayak gading sama Giselle gitu kan. Mereka bercerai terus ada anak. Tapi mereka apa. Bekerja sama dengan baik. Bekerja sama untuk kelebi. Demi kepentingan anak. Iya betul-betul sekali. Itu kan yang kita mau lihat gitu. Itu tujuan saya satu. Kenapa saya waktu bercere saya naik banding. Sampai ke kakak sisi. Saya gak mau perceraian itu sumbernya dari saya. Saya gak mau bercereko. Karena menurut saya yang bisa saya bicarakan sama Marwa itu sebenarnya gak perlu ada perceraian saat itu. Dan saya adalah orang yang datang untuk ngerayu dia pulang selama sebulan lebih yang dia gak pernah kakui di media. Saya tuh ngerayu loh masih. Jadi sebenarnya kamu tuh masih kepengen kembali waktu itu. Karena memang menurut saya kenapa harus cerai. Kita makhluk hidup kita itu hubungan kayak lagu-lagu. Gelas-gelas kaca. Gelas di pecah banting gak bisa disambung. Gak seperti kristal. Gak bersih arang. Kita ini makhluk hidup. Kita makhluk organik. Punya keyakinan. Punya agama. Yang namanya tobat dan maaf itu. Harus kita terima. Harus ada. Jadi oke terakhir Mirik. Terakhir. Apa sih yang ingin kamu sampaikan. Jangan emosi. Apa sih yang ingin kamu sampaikan ke Marwa. Untuk kebaikan kalian berdua dan anak-anak. Saya gak emosi. Kembali lagi dari awal. Saya tuh udah memaafkan. Ya saya memang nada bicara saya seperti ini. Untuk menegaskan. Biar pada jelas. Intinya gini. Saya tidak menginginkan apa-apa dari dia. Kalau dia baik. Anak-anak juga baik. Begitu juga saya. Saya baik. Anak-anak kami juga baik. Yang penting untuk anak-anak saya. Saya ingin membesarkan anak saya. Mungkin ini akan terrecord. Anak-anak saya itu gak usah rendah hati. Gak usah malu. Besar hati. Karena kalian tetap membanggakan. Buat saya. Suatu waktu. Kalian akan mengerti. Dengan ya di waktu yang tepat. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Ari. Kak Ari yang sudah menjadi bintang tamu. Di Pagi-Pagi Happy. Kita ada lagi kan? Ayo. Asik. Jam 8.30 hanya di TransTV. Di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Bye. Semua senyumlah seluruh Indonesia. Yo ayo semua pagi. Semua senyumlah. Semua çok baik.